Intro Santo Yohanes Yosef Santo Yohanes Yosef lahir di pulau Ischia, Italia Selatan dan meninggal dunia pada 5 Maret 1739 Dia telah mempersembahkan hidupnya untuk doa dan keutamaan sejak umur mudanya Cintanya pada kemiskinan sedemikian besar sehingga dia selalu mau mengenakan pakaian orang-orang miskin Kendati dia sendiri adalah keturunan bangsawan Pada umur 16 tahun dia masuk Ordo Santo Franciscus di Napoli Di antara saudara-saudara kelompok pembaruan Alcantara Dia adalah orang Italia pertama yang bergabung dalam gerakan pembaruan ini Yang asal mulanya didirikan oleh Santo Petrus Alcantara di Spanyol Ketika berusia 16 tahun Dia membuktikan dirinya sebagai seorang Italia pertama yang bergabung dengan gerakan reformasi Ordo Franciscan yang diprakarsai oleh Santo Petrus dari Alcantara Pendamping rohani Santa Teresa dari Avila Seorang suster karmelites tak berkasut dan pujangga gereja di sebuah biara yang didirikan oleh kelompok ini di Napoli Dalam masa novisiatnya Yohanes Yosef mempraktekan hidup kemiskinan dan kedinaan seterut contoh papa rohaninya Santo Franciscus dari Asisi dan berjuang untuk menguatkan semangat penyangkalan diri mati raga, ulah tapa, dan doa seterut ladan Santo Petrus dari Alcantara Hasilnya, bahkan sebelum ditabiskan imam Frater Yohanes Yosef nyaris sempurna dalam kehidupan rohaninya Sehingga ia diberi amanat oleh para atasannya untuk menerikan sebuah biara baru Santo Yohanes Yosef mempunyai pembawaan yang penuh belas kasih Namun demikian, ia tidak ingin menjadi pusat perhatian Sebaliknya, bukannya menunggu orang lain datang untuk meminta pertawangannya Ia akan terlebih dahulu datang kepada mereka Yohanes juga amat mengasihi Bunda Maria dan berusaha membantu orang-orang lain untuk mengasihi Maria Imam yang kudus ini demikian mengasihi Tuhan Hingga meskipun ia sedang sakit, ia terus bekerja Santo Yohanes Yosef wafat pada tanggal 6 Maret 1734 Ia dinyatakan kudus oleh Pius ke-8 pada tahun 1839 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya